Halo guys, selamat datang kembali di youtube channel saya Kenapa mantap melek? Halo guys, selamat datang kembali di youtube channel Yeay, akhirnya kita ketemu lagi Setelah sekian lama gak buat video di youtube Akhirnya aku balik lagi ke youtube Dan kalian harus tau Sekarang aku super duper Lebih cerewet daripada Video-video sebelumnya Aduh Minuh gini first time nih Bikin video youtube lagi Oke guys, hari ini aku tuh Mau last lift sendiri Di rumah Yang supaya belum ada aku kan Lentik gitu loh Gak usah ke salon-salon Aku tuh mau last lift sendiri di rumah Karena kalo apa yang Bisa kita kerjain sendiri tuh Kenapa harus dikerjain orang lain Ya gak sih? Yalah Yaudah daripada Lama-lama kalian dengerin aku ngebocot Pasti kalian jengkel kan dengerin aku ngebocot terus Kita langsung mulai aja Last liftnya ya Oke Jadi guys Disini aku mau pake produk last lift yang mereknya Icon site Ini nanti aku tulis linknya Di bawah Di description box Aku bakal tulis linknya Aku beli dimana Aku belinya di Shopee Tapi nanti aku bakal kasih Tau linknya ya Aku bakal tulis di bawah sini Nah jadi Disini tuh isinya ada Yang pertama itu ada Ini lem Lem bulu matanya Ada lem bulu matanya Terus ada Perm Gatau nih Perm tuh kayak Obatnya gitu loh Yang buat bikin bentik Terus yang kedua itu ada Fixation Itu tuh dipake Habis pake perm Ini Fungsinya Gatau fungsinya buat apa Pokoknya mungkin ya Obatnya lah Intinya gitu Terus Yang nomor tiga itu ada Nutrition Jadi ini untuk Menutrisi Bulu mata kita Kalo kita habis pake ini semua gitu Jadi yang keempat itu ada cleansernya Jadi kalo kita bersihin lemnya itu Pake cleansernya yang ini Terus disini juga dapat Lift pad Ini ada lima isinya Terus ada Lift pad Itu yang buat dimata Sini itu loh Yang buat Lembelin bulu matanya itu Isinya ada lima Ada ukurannya S M M1 M2 Sama L Jadi dia ada ukurannya Sesuaikan sama Kelopak mata kita Terus disini ada clean toolsnya gitu Nah ini tuh kayak 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 gini Sisirnya gitu Yang buat Gulu matanya supaya Enggak lengket-lengket Jadi dipisahinnya pake ini Gitu Jadi daripada lama-lama Aku membacot Terus kalian males dengerin Kita langsung mulai aja Last liftnya Kita ukur dulu Ini kelopak mata Gedean apa engga sih? Gedean apa engga sih? Gedean apa engga sih? Ehh Kalau yang matanya kecil tuh ya Itu berarti orangnya setia Ngeliat jalanan aja susah Apalagi ngeliat cewek Eh cowok Akan cewek Akan cewek Ternyata aku ngecocok pake yang M1 Masih gak gedean kelopaknya Jadi aku pake yang S aja guys Karena kelopak aku tuh kecil banget Nah kalo tips dari aku ya Sebelum pake ini Last liftnya Aku tuh biasanya jepit bulu mata aku dulu Supaya dia tuh kayak Ehh Kayak gitu loh Luntiknya kayak Nunggin Eh kok nunggin Eh Bulu mata aja nunggin maksudnya Kita jepit dulu Bulu mata kita Pasti kalian sekarang berpikir Uji kok sekarang bacet banget ya Karena apa ya Kalo bisa gitu Gak tau juga Kayak Tiba-tiba aja gitu Seiring dengan berjalannya waktu Cire Nah ini lemnya Aku mau lem di Di lift padnya tadi gitu Aku Lemin deh Sininya Terus aku juga mau pakein Di kelopak mata Biar kayak Dia tambah erat gitu loh Hubungannya Biar gak dipisah-pisahin Soalnya Kalo Gak erat Nantikan tak dipisahin ya Jadi Tungguin Lemnya agak kering gitu Baru kita Templokin dah nih Di kelopak mata Ya Templok Ya Templok BTW udah kering belum ya Belum Ufff Oke ini Kita templokin Kelopak mata Oke guys Jadi Aku Udah balik lagi Terus Ini lemnya udah Kenapa jadi kayak gini Mataku satu ujah Ini lemnya udah Pering Udah Lengket Udah melekat dengan Sepurna Jadi kita lanjut ke Step berikutnya Adalah Kita Ngelem Bulu matanya Ini Ke lift pad Harus Dengan Ketelitian Khusus Dan harus Dengan iman yang kuat Kalo Imannya gak kuat Gak bisa nih Kenapa ya Kalo setiap Iniin bulu mata Tak mangap-mangap Tau Serius deh Bukan kedorang mehel Emang semua orang kayak gitu Nah Kalo udah kita Kasih lain kan Bulu matanya Terus kita sisirin Ke atas tuh Supaya dia Nemplok ke Lift padnya Maaf Bulu Ya Allah Maaf Maaf aja nih Bulu mata Susah diatur Kayak orangnya Ya Allah Hei Berdiri Hei Ya Allah Lo tau kata berdiri apa enggak sih Pernah disekolahin kan Berdiri Ini ngapa gak mau berdiri semua sih Ya Allah Sabar sih Sahabat Ini bulu matamu sendiri Jadi harus Banyak-banyak sabar Tawakal Ya Allah Supaya di bulu mata beneran Susah diatur Susah bener diseru diri Bener-bener Aduh Bulu mata semua orang Gak ada bedanya Hei 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 Siapa yang menyuruh anda turun kembali Ya Allah Hei 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 Siapa yang menyuruh anda turun kembali Yang menyuruh anda turun kembali Tidak Lalu Tidak 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 Bulu mata siapa Oke Kita tunggu Sampai bulu matanya itu kering Dan bulu matanya bisa nempel Oke guys I will be right back Jadi guys Ini bulu matanya udah kayak gini kata semua Walaupun Ya ada yang kayak Masih Mucil nih Bulu matanya mucil Kita langsung aja lanjut ke step 2-nya jadi step 2 nya itu pake yang perm yang ini ada tulisannya nomor satu gitu oh ya kalau misalnya kalian gak tau step by step nya itu ada di kotak belakangnya cara-cara pennya gitu jadi aku juga sering baca sih sebenernya dari tadi sok pinter aja gitu heee jadi guys disini aku aplikasiinnya pake tusung gigi sebetulnya bisa pake cutter butt cuma karena kayak kegedean aja menurut aku jadi aku lebih milih pake tusung gigi aku ambil obatnya yang perm nya gitu wanginya kayak obat keriting gitu loh guys terus aku aplikasiin ini di buru mataku pelan-pelan harus pelan-pelan banget pelan-pelan aja hati-hati banget oke kalau sudah selesai kita aplikasiin perm nya kita sisir-sisir pake yang ini haaaah lepasan tau bulu mataku lemnya gak lempel bukan lemnya sih sebenernya ini kalau bulu matanya orang-orang kalian nurut aja bulu mataku aja nih gak mau diatur oke guys karena ini udah selesai aku aplikasiin obatnya terus kita tunggu 12 menit oke jadi kita tunggu 12 menit dari sakara oke guys jadi ini udah aku diamin selama 12 menit nah sekarang aku mau ke step selanjutnya yaitu aku mau pake nah ini aku mau pake step yang selanjutnya yang nomor 2 tulisan di botolnya yang warnanya biru gitu kalau yang nomor 2 ini baunya kayak yang kapolit-kapolit gitu deh atau hidungku yang salah ya nah kalau udah selesai kita pakein terus disini tuh tulisannya harusnya kita tutup kelopak mata kita pake plastik cuma kan aku udah punya jadi yaudahlah kita tunggu kayak gini apa adanya kita tunggu 12 menit juga ini udah 12 menit nah kita bersihin sisa-sisa obatnya sama lemnya itu pake yang cleanser terus kita bersihin juga lemnya dari lift padnya gitu kayak gini terus juga kita bersihin sisa-sisa kalau udah bersihin kalau udah bersih sekarang kita pake nutritionnya ini udah deh udah selesai deh jadi guys ini kalian bisa lihat sendiri perbedaannya yang sebelah kanan ini udah last lift dan yang sebelah kiri ini belum tuh kelihatan kan yang sebelah kanan itu lebih lantik gitu nih dan last lift ini tuh bisa bertahan sampai 1 bulanan selesai jadi gimana? apakah kalian tertarik juga buat last lift sendiri di rumah atau kalian mager terus pengennya pergi ke salon aja deh last lift di salon terserah kalian sih ya kalau misalnya kalian lagi gabut gitu kalian bisa pilih last lift sendiri di rumah selain lebih hemat terus tuh bisa ngisi kekosongan waktu kalian ini hasil last lift aku tiga hari yang lalu dia masih stay sampai sekarang tuh masih bagus jadi aku sekarang udah gak perlu pake mas kata lagi deh kalau lagi last lift ini karena dia udah lantik banget tuh sekian dulu video aku kali ini nah buat kalian yang belum subscribe jangan lupa di subscribe jangan lupa di like, comment, dan subscribe terus jangan lupa juga kalian share ke semua social media kalian dan kalau misalkan kalian mau request aku mau bikin video apa kalian bisa tulis di kolom komentar see you in my next video bye 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 terima kasih